Halo semuanya, selamat datang di channel Toadriver Toyota All New Alphard Cepat sekali sudah mendarat di Indonesia di Gias 2023 Dan mobil ini diluncurkan secara resmi untuk pertama kalinya di Indonesia di booth Toyota di Hall 10 Dan di video kali ini kita akan lihat apa saja perbedaannya dibandingkan sebelumnya Apa yang ada di balik kap mesinnya Kemudian yang paling penting dari sebuah Alphard bagaimana rasa di dalamnya Inilah Toyota All New Alphard Terima kasih telah menonton Sebenarnya Alphard ini ada temannya atau saudaranya yaitu Velfire Velfire bentuknya seperti ini yang All New Tapi untuk pertama kali ini Toyota hanya meluncurkan yang Alphard Dikabarkan yang Velfire juga akan datang Tapi belum masuk ke Indonesia Belum diluncurkan secara resmi Tapi yang jelas kalau di luar negeri Velfire Biasanya itu kan harganya dibawahnya Alphard Karena dia tipe yang lebih sporty, yang lebih sederhana Tapi berbeda dengan Velfire yang sekarang itu harganya lebih tinggi sedikit dari Alphard Dan itu nanti kita baru bisa lihat kalau Velfire masuk ke Indonesia Tapi kita lihat dulu Alphard Ini adalah generasi keempat Alphard Dan seperti kita tahu di pasar MPV premium dia melenggang sendirian Bagaikan rival-rival yang lainnya tidak berdaya menghadapi kedikdayaan sebuah Alphard Ini bahkan dibilang harus punya orang itu Alphard Kalau dia kaya dia harus punya Alphard Dan bukan sekedar untuk gengsi Alphard memang MPV yang diciptakan sebagai MPV premium dari awal Jadi bukan mobil komersial yang dibuat untuk penumpang Tapi ini sudah dari awal sehingga memberikan kenyamanan yang berbeda dibandingkan sebelumnya Dan untuk generasi keempat ini modelnya berubah total Anda bisa lihat grillnya dari atas sampai bawah Dari kiri sampai kanan ini adalah grill terbesar sebuah Toyota Velfire juga grillnya besar cuman lebih ke aksen horizontal Kalau Alphard ini lebih ada proses kayak seperti lebih sombong gitu ya Lebih elegan dan ini tegak benar-benar Dan semuanya berubah Lekuk bodinya sekarang dibuat lebih Z Jadi dia lebih kontemporer garis-garisnya Garis-garisnya bukan luas ya Tapi dia lebih berani sekali ke permainan garis-garisnya Garis yang bersilangan kemudian dihubungkan seperti ini Menemukan profil yang membuat mobil ini jadi terlihat langsung berbeda dibandingkan sebelumnya Tapi pertama kali ngelihat apalagi ke bagian belakangnya ini Anda akan tahu bahwa ini adalah sebuah Alphard Dan untuk pertama kalinya di Indonesia akan di Sebenarnya bukan pertama kalinya ya Pernah dipasarkan di generasi ke-2 nya Itu adalah Alphard Hybrid Dan generasi ke-3 juga ada Alphard Hybrid Tapi sekarang Toyota akan Kelihatannya mengejar volume penjualan di hybridnya Karena dari harga jualnya ada 2 tipe Yang pertama itu mesin 2.500 cc normal Dan yang kedua adalah mesin 2.500 cc hybrid Perbedaan harganya hanya di kisaran 100 jutaan rupiah Yang non hybrid itu 1,5 miliar rupiah Kira-kira sedangkan yang hybrid ini 1,6 miliar rupiah Jadi bedanya itu tipis Nanti kita lihat mesinnya Tapi sekarang kita lihat dulu Bodinya velg menggunakan two tone Dengan ukuran ban 225-55R19 Kemudian bagian belakangnya Ini untuk Alphard memang lampunya terlihat ramai ya disini Dan body kit sampai bawah side skirt itu sudah standar di model ini Jadi terlihat dia lebih sporty dan lebih elegan Lampu LED nya kecil disini Kemudian juga ada fog lamp Dan Alphard yang baru ini Kalau anda lihat Besar logonya Karena dia sudah Dilengkapi dengan Toyota Safety Sense Terus ada fitur kameranya juga Sekarang kita lihat Sebelum kita masuk ke dalam Kita lihat dulu mesinnya Nah jadi ini yang sekarang kita lihat Ini adalah unit mesin hybridnya 2500 cc 4 cilinder Full hybrid Dan kita tahu bagaimana efisiencenya sebuah hybrid Toyota Tenaganya juga lebih besar Kalau yang 2500 cc non hybrid itu Di sekitar 180-190 PS Sedangkan mesin ini 250 PS Dan dia dengan transmisi CVT Dia menggerakkan dua roda depan Jadi Alphard ini Tidak ada lagi varian yang 3500 cc V6 nya Bahkan Lexus LM nya Itu juga menggunakan mesin yang sama 2500 cc hybrid Jadi inilah Alphard yang mesinnya sama dengan Lexus LM Nah sekarang kita akan masuk ke dalam Untuk melihat bagaimana rasanya di dalam Alphard ini Jadi mobil ini sudah menggunakan pilot seat ya Jok individual dua terpisah Dan dari bentuknya kelihatannya sangat nyaman Dan oh Alphard memang selalu sangat nyaman Dan Ini pengaturan reclining nya itu dari sini Nah jadi bukan di bagian luar lagi Tapi sudah di bagian dalam seperti ini Ada pendingin dan pemanas kursi Kemudian disini akan ada layar Yang layar itu bisa mengendalikan audio Kemudian mengendalikan AC juga Tapi ini untuk mobil display di Gias ini Tidak ada layarnya Tapi aslinya itu ada Dan ini bisa Rebah sekali Tempat duduknya sangat nikmat Dan Yang sangat berbeda adalah atapnya Jadi atapnya ini sekarang punya dua sunroof Tapi sunroofnya itu bukan di depan dan di belakang Tapi di kanan dan di kiri Jadi ini unik Jadi Anda tetap mendapatkan sensasi terang Sensasi lega Dan Bentuk dari sunroofnya itu Unik Untuk space nya sendiri Tidak jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya Walaupun Toyota mengklaim Untuk baris Kedua ini Dia legroom nya lebih besar 5mm Sedangkan untuk bangku paling belakang Ini lebih Lega 10mm Dan itu gak ada Gak ada komplain Karena dari Sebelumnya Alphard juga sudah terkena lega Baik di Bangku tengahnya Maupun bangku paling Belakang Bangku paling belakang itu Bahkan bisa untuk orang dewasa Sampai 3 orang Karena ada 3 ininya Headdress nya Ya sudah pasti legroom lega Headroom lega Ini Anda bagaikan VIP duduk disini Sayangnya Alphard sekarang tidak memiliki lagi sandaran kaki Sandaran kakinya hanya yang disini Eh Ini buat Oh maju mundur nya sekarang sudah elektrik juga Nah kalau untuk sandaran kakinya ini ada Tapi sayangnya tidak ada sandaran kaki yang dari kursi depan Itu hanya ada sampai Alphard generasi ke 2 Tapi ini sih Ini ya apa Ini bisa dibilang memang Sudah Sudah nyaman settingan nya Oh iya Ini nyaman sekali duduk disini Dan di Kursi juga ada cup holders Cup holders nya terletak disini Ah ini dia cup holders nya Ada satu di kanan ada satu di kiri Kemudian ini juga ada tombol disini untuk memajukan kursi Jadi ini kalau misalnya anda duduk paling belakang Anda bisa memajukan kursi secara mudah untuk mempermudah akses anda keluar masuk Sekarang kita lihat ke bagian depan Wah bagian depan nya berubah total Dan ini langsung terlihat seperti mobil yang jauh lebih simple jauh lebih Ini ya Jauh lebih minimalis Ini semuanya piano black Kemudian instrumennya full digital Ini layarnya besar Ini sudah bisa Apple CarPlay Android Auto Kemudian transmisinya juga ini Berbeda karena dia memiliki Tuas seperti yang ada di Toyota Hybrid lainnya Jadi ke kanan kemudian ke arah belakang untuk D nya Posisi berkendara sendiri ini sudah elektrik semua Wah ini bener-bener jauh lebih mewah ya Jauh lebih mewah dan jauh lebih ergonomis rasanya Styr ini sudah elektrik juga untuk tilt dan teleskopiknya Sayang ini teleskopiknya dia mobil dalam keadaan mati Jadi tidak coba kalau kita kontak karena kuncinya ada di saya Hahaha Nah ini bisa Oke Lumayan ergonomis untuk sebuah MPV Lihat ini layarnya besar sekali Ini ada ke Lexus-Lexusannya ya Layarnya ini sudah mirip seperti yang dipakai oleh Lexus dengan sistem audio JBL Kemudian ada Nano X nya juga untuk udara yang lebih bersih Wireless charging Ada cupholders disini Laci nya besar sekali dan ini bisa membuka dari dua arah USB C Ada HDMI disini Ada USB C semua Jadi USB C nya ada tiga di bagian depan Kemudian laci nya ini soft Soft opening ya Kemudian disini material empuk Disini material empuk Ini di kokpit nya ini Ini ada ke Lexus-Lexusannya Jadi Mungkin lebih pas untuk sebuah Lexus ini dibandingkan sebuah Toyota Sangat mewah dalamnya Sandaran tangannya juga proper Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control Dilengkapi dengan lane keep assist juga Dan ini anda bisa lihat Untuk tombol di setirnya Tombol multifungsinya ini sudah sama seperti di Lexus-Lexus terbaru Jadi ini adalah Toyota yang kokpit nya paling dekat dengan Lexus Dan itu bukan hal buruk Itu adalah hal yang baik Steer nya sendiri kecil Dia kulit dan dia paduan dengan panel kayu Serta ada juga piano black nya Sekarang kita lihat ke bagian bagasi belakang Bagasi nya selalu besar ya kalau ARPARD Nah anda bisa lihat walaupun jok ke 3 itu tegak Tapi anda masih punya space untuk meletakkan barang disini Serta untuk melipat jok ke 3 Serta memajukan jok row ke 2 Anda bisa melakukannya semua dengan tombol elektrik di belakang Jadi gak perlu nih disini tombol elektriknya Jadi gak perlu repot-repot Ngelipat sendiri Semuanya tinggal sentuhan tombol Dan ini untuk menutup harus 2 kali Kamera parkir sudah standar Begitu juga dengan kamera 360 Jadi mobil ini juga akan Mudah jika parkir Nah sebenernya Alphard ini bukan mobil yang dibeli untuk Pengendalian yang baik Tapi untuk generasi terbaru ini Toyota menggunakan Platform TNGA Dan itu Diklaim Toyota Meningkatkan rigiditas mobil ini Sampai 50% Tapi tanpa mengorbankan Kenyamanannya Bahkan kenyamanannya Diklaim Juga meningkat dengan Noise Vibration Dan harshness Yang lebih baik Dibandingkan Generasi Sebelumnya Kemudian ada satu lagi Membukanya itu Bisa dengan Pencetan Nih Kalau kita mau menutup tinggal seperti ini Sorry Menutup seperti ini Kalau kita mau buka Kita juga bisa pencet Jadi tinggal pencet aja ini Nah jadi lebih mudah Effortnya gak terlalu besar Ini tidak ada pijakan kaki ya Jadi kalau di luar negeri itu Alphard itu ada pijakan kaki Di sini gak ada tapi Minimal anda seperti biasanya punya Pegangan tangan yang kokoh Untuk membantu anda naik Di sini Nah Terus Sayangnya ini Tidak ada pengontrolnya di sini Tapi kalau ada pengontrolnya itu Kita akan bisa menutup Tirainya kan Ini tirainya kalau yang untuk Indonesia Dia pakai model manual ya Sebenernya kalau yang di Luar negeri Tirainya itu bisa Jatuh dari atas ke bawah Set Gitu ya Secara elektrik Tapi untuk yang Ada tuh Ada itu di belakang Coba kita kontak dulu ya Siapa tau bisa Kontak Tapi sayangnya gak ada pengontrolnya Di sini Ah gak ada Ini di belakang ada loh Nih keliatan ya Tirainya nih yang ini Nah ini jatuh dari atas Di sini juga ada Jadi dia punya dua tirai Satu tirai yang manual Dan tirai yang bisa turun Dari atas ke bawah Tapi untuk mengoperasikannya Ah ini dia Hahaha Ketemu juga tombolnya Dia ada di sini Jadi keren Dia tirainya sudah bisa Vertikal Dan ada juga tirai horizontal Untuk privacy yang lebih Besar lagi Kemudian di sini Di sini Mestinya sih entertainment system ya Tapi Gak tau ini Karena tidak bisa dioperasikan Antara dia Menggunakan TV Atau Ini kosong Untuk di Indonesia Untuk AC Nah di sini Ada listrik AC 1500 Watt Jadi anda bisa Mengecar Slaptop Atau alat-alat rumah tangga lainnya Karena ini Colokan listriknya Cukup besar Wattnya Sampai 1500 Watt Nah di sini tidak ada pengaturan AC Di sini ada Laci yang besar Ini cocok untuk jadi tempat sampah nih Kayaknya nih Pas banget ya Nah di sini tidak ada pengaturan AC Karena pengaturan AC itu di Atas semua dan ini masih dengan tombol-tombol fisik Yang mudah untuk di Operasikan Nah ini roof shadenya Gak bisa lihat Jadi bukan Sand roof di belakangnya Roof shade Kita bisa buka Kemudian Yang di sini juga kita bisa buka Kemudian ada side shade Nah itu side shade yang belakang Kalau yang di sini juga ini saya bisa tutup Oh bisa tutup langsung depan dan belakang secara bersamaan Dan Saya juga bisa buka secara bersamaan Ah Seperti itu Sedangkan untuk belakang Ada tira yang manual Buka tutup pintu juga bisa dilakukan dengan menarik tuas Atau memencet tombol di sini Jadi sekarang tombol-tombol di belakangnya itu lebih Banyak dan bikin mobil ini Lebih ada rasa seperti private jetnya itu lebih Kental Dan saya suka ya paduan warna antara hitam Serta ada bronze Ini bener-bener Terasa mewah Dengan paduan warna Seperti ini Kemudian seperti biasa Kursi depan juga bisa Diatur nih khasnya Alphard Sejak dulu Untuk memperlega Penumpang belakang Karena sebagian besar penumpang Alphard itu Akan duduk di Belakang AC juga ada di Konsol tengah ini Konsol atap ini Ada AC Dan Secara overall Mobil ini Mungkin secara Space Dan kenyamanan tempat duduknya Tidak jauh berbeda dibandingkan Alphard sebelumnya Karena Alphard sebelumnya juga sudah sangat Sangat Nyaman Tapi yang jelas Mobil ini Terasa jauh lebih Premium Jauh lebih Modern Bahkan itu lihat Spionnya saja Sudah bisa Dua mode Antara spion yang normal Dan spion Kaca Eh Spion kamera Karena spion kamera itu berguna Pada saat tirai belakang itu ditutup Pengemudi tetap bisa melihat ke Belakang Dan ini disini Di mobil ini sudah ada Built-in desk cam dari Toyota Ada satu hal sebenernya yang agak mengganggu Eh Ini mobil luarnya keren Dalemnya keren Teknologinya keren Mesin hybridnya keren Satu yang mengganggu untuk warna putih ini kok Ter Kelihatan agak belang ya Yang ini kelihatan agak Gelap sedikit Ya tapi mungkin itu Karena memang bahannya berbeda Tapi kalau yang di warna hitam atau warna gelap ini Tidak Tidak ada perbedaan warna Hanya saya merasa ada sedikit Ada beda gak sih Ziz? Beda Beda ya? Aziz juga setuju ada beda sedikit Yang ini lebih gelap Tapi itu bukan masalah yang Krusial Tapi yang jelas Alphard generasi keempat Sedikit lebih besar Jauh lebih keren Jauh lebih premium di dalamnya Nyamannya Mirip-mirip Yang pasti lebih baik kenyamanannya Serta Akan tetap memberikan Apa ya? Mungkin gengsi yang sama Total comfort yang sama Tapi dengan privacy yang lebih baik Sekarang Anda bisa lihat piranya di dalam Dan Walaupun masih menjadi raja di kelasnya Alphard Kelihatannya akan terus melenggang Tanpa lawan Dengan generasi keempat ini Tapi Kami penasaran Kami penasaran pertama Bagaimana rasa berkendaranya di jalan Itu nanti Kami bisa Buatkan pada saat Kami sudah bisa meminjam mobil ini Dalam jangka panjang Kami bisa tahu bagaimana Impresi berkendaranya Performanya Konsumsi bahan bakarnya Yang diklaim irit Apa saja kelebihannya dan kelemahannya Serta Satu lagi yang kami menjadi penasaran Adalah Velfire nya Kapan Velfire nya datang ke Indonesia Semoga tidak lama lagi Tapi untuk sementara Anda bisa Mulai memesan Toyota Alphard ini ke dealer Toyota Terdekat Dan Yes Sang raja Sekarang Semakin Mempesona Lagi Inilah Hasil First impression kami Ke Toyota All new Alphard ini Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Autodriver jika ada belum Main-main ke website kami Di www.autodriver.com Serta download aplikasi kami Autodriver di Google Playstore Untuk anda yang ingin melihat mobil ini Bisa langsung ke Bu Toyota yang ada di Gias 2023 Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye